Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Febri Kali ini gue akan nge-review laptop lagi Yang laptop ini, kiranya ini laptop lama Dan apa yang bisa sih untuk laptop lama itu di tahun 2021 ini Masih bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan ringan Penasaran kan laptopnya? Patengin terus videonya sampai habis Tapi sebelum masuk ke videonya, pastikan lo untuk teman-teman semua Untuk subscribe channel JLADY Jangan lupa aktifkan loncengnya Agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru Dan ini dia laptop yang akan gue review Ini dari HP dengan seris HP Pavilion G Series Atau disini dia G6 Ini laptop lama, kalau menurut gue ini Kisaran dikuaran tahun 2012-an kalau tidak salah Dengan spesifikasi yang menurut gue ini udah cukup banget Dan juga desain yang menurut gue sih Untuk laptop lama di tahun ini cukup menarik Dan pastinya ini bakal banyak orang yang nyari laptop yang seperti ini Dan kalau kita lihat dari bentuk fisik dari laptop HP ini Laptopnya cukup tebal Mempunyai ketebalan di kisaran 1,4 inch Dan juga laptop ini berukuran 15,6 inch Dan juga dia punya lebar di kisaran 14,7 inch Kali 9,6 inch Yang membuat laptopnya ini makin besar dan juga tebal Untuk beratnya sih ya menurut gue standar lah kayak laptop-laptop pada umumnya Oke kalau kita lihat pada bagian covernya Untuk bagian covernya disini Polos aja Dan cover ini warnanya merah Cuma hanya ada logo HP di bagian bawah kanan sana Dan untuk cover ini agak sedikit mengkilat ya Atau nggak disebut ada bahannya itu namanya bahan glossy Jadi agak sedikit kotor sih Bukan kotor ya Kalau kita megang gitu pastinya bakal nyeplak Lalu ke dalam disini bagian layarnya Untuk layarnya ini berukuran 15 inch Dan juga dia mempunyai resolusi yang berukuran 1366 x 768 pixel Dan di layarnya ini Di bagian atasnya di bagian bezel ini Dia juga ditemani ada satu buah webcam Yang dapat merekam 720 pixel Ya untuk webcamnya sih standar lah untuk laptopnya pada umumnya Dan pastinya webcamnya ini bergoda banget Untuk digunakan di tahun 2001 ini ya Sekarang lagi WA Dan ini bisa banget untuk dilakukan Untuk kayak zoom meeting dan lain-lainnya Lalu pada bagian bodi dalemnya Di tetap disini Dia tidak mau polos-polos aja Tidak mempunyai fitur-fitur apa-apa Dan disini dia ada Di pinggir-pinggir bodi itu warna hitam Terus di tengahnya ini warna merah Dan disini cuma ada keyboard, touchpad dan ada click cake Yang pertama gue bakal jelasin nih bagian keyboard Untuk bagian keyboardnya ini untuk keyboardnya sama kayak seri laptop HP lainnya Dan caps-nya juga sama banget Dan untuk feel ngetiknya sih menurut gue Ya standar-standar aja ya Tapi mudah lah untuk digunakan Terus di bagian touchpadnya Untuk touchpadnya ini dia rata sama bagian bodinya Dan warnanya merah Tapi di bagian touchpad ini kayak ada gerguji-geruji gitu Untuk menandakan touchpadnya ada disitu Takutnya kalau gak ada yang Menandakan gak ada gergi-gerujinya disitu Takutnya ini touchpadnya dimana gitu kan Takutnya nyariin Dan di dalam touchpadnya itu Dia ada tombol untuk menonaktifkan touchpadnya Jadi kalau kita pencet tombolnya dua kali Itu untuk mematikan Kalau kalian mau hidupkan lagi Tinggal pencet aja dua kali Terus untuk clickingnya ini menurut gue Agak sedikit susah untuk laptop HP ini Jadi untuk kerja itu agak sedikit tekan Biar benar-benar keklik di bagian yang mau kita klik Lalu bagaimana untuk spesifikasi yang diberikan Untuk laptop HP Pavilion G6 ini Untuk spesifikasinya Untuk laptop lama Ini dia mempunyai prosesor Intel Core i3 M370 Dan dia juga mempunyai RAM berkapasitas 4GB Dan juga ditemani penyimpanan berkapasitas 320GB Pertama untuk prosesornya Untuk prosesornya laptop lama Seperti HP ini menurut gue Digunakan di tahun ini Masih bisa banget Paling hanya untuk kayak ngetik-ngetik Dan untuk browsing-browsing saja Kalau untuk main game mungkin bisa Paling ya game-game ringan lah Untuk game-game berat yang udah update Di tahun ini mungkin tidak bisa Terus di RAM-nya ini RAM-nya menurut gue Ada fine-fine aja 4GB ini udah cukup banget Untuk melakukan multitasking yang lumayan cukup banyak Dan disini hanya disayangkan pada bagian penyimpanannya Untuk penyimpanannya Yang tadi gue katakan itu berkapasitas 320GB Ini belum dibagi 2 partisi Data C dan Data D Ini pasti sangat kurang banget untuk penyimpanan Mungkin solusinya bisa kita ganti Kapasitasnya itu 500GB Atau 1TB Untuk bener-bener kita menyimpan data itu Banyak di laptop ini Oke lalu bagaimana untuk port-port Yang ada di laptop HP Pavilion G6 ini Untuk port-portnya menurut gue lumayan cukup banyak Di bagian sebelah kiri disini ada Ada bukan tombol sih Ada lubang untuk kita nge-charge laptopnya Terus juga ada USB Terus ada DVD drive Terus di bagian depan disini Gak ada apa-apa kosong aja Terus di bagian sebelah kanannya disini ada Buat VGA Terus ada Apa ini Buat RG45 untuk internetan Terus ada HDMI Ada USB Terus ada Audio combo jack Dan SD card Ini pastinya untuk setiap masing-masing port ini Bakal dibutuhkan Ketika kita membutuhkan portnya Dan untuk harga yang dibanderol Dari laptop ini Dikisaran 2 jutaan Di marketplace Yang second-second gitu Untuk laptop ini Kisaran 2 jutaan Apalagi Speakernya Ini ada mini speakernya Tapi gak tau Tergantung pedagangnya nanti itu gimana Oke Kesimpulannya Untuk laptop HP Pavilion G6 ini Menurut gue Masih Bagus Masih layak untuk digunakan Dari spesifikasinya Dari spesifikasinya Yang menurut gue ini udah cukup Dan desainnya yang kokoh Walaupun ini laptop lama Tapi desainnya masih bagus banget Hanya saja pada audionya Yang agak sedikit kurang Tapi fine-fine aja Untuk speaker sebelah kanannya Oke mungkin gitu aja Review laptop kali ini Mungkin kalau dari teman-teman Masih ada yang menggunakan laptop ini Dan masih bagus Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah Gitu aja dari gue Febri Like kalau kalian suka dengan video ini Dislike kalau kalian tidak suka Sampai jumpa Dan sampai ketemu lagi Kita di review laptop selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax